Kegiatan Festival Budaya Gedong Somo digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Pelataran Candi I, Kompleks Daya Tarik Wisata Candi Gedong Somo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirap aneka gunungan yang berisikan aneka hasil bumi dan bendera merah putih sepanjang 101 meter. Arak-arakan ini diikuti oleh Bupati Semarang beserta jajarannya serta warga, termasuk siswa-siswi dari Kecamatan Bandungan tanggal 27 Oktober tahun 2023. Kegiatan yang menarik perhatian wisatawan adalah prosesi jamasan membersihkan candi, sebagai ikhtiar untuk merawat dan memelihara keberlangsungan candi peninggalan wangsa Shailendra. Awal prosesi diawali dengan kirap tumpeng dan gunungan hasil bumi menuju pelataran candi satu yang dirangkai dengan doa serta jamasan menggunakan air suci dari tiga sumber mata air yang dilakukan para pamengku budaya dan jajaran Perkopimda Kabupaten Semarang. Pegelaran seni budaya tersebut diisi berbagai kegiatan, diantaranya kirap hasil bumi, pentas tarian, hingga ritual resik-resik candi gendong somo. Acara resik-resik candi gendong somo jamasan candi menjadi yang paling ditunggu wisatawan dan warga. Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Nguyen Sulistiyawati turut dalam kirap budaya tersebut. Ritual pembersihan candi gendong somo bermakna jamasan, atau membersihkan candi dengan cara spiritual. Penggunaan air dari tiga sumber bermakna adanya hati yang bersih, suci dan ikhlas, serta dikuatkan dengan doa, sehingga ini menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan Kabupaten Semarang yang ayam tentreng kertora harjo. Resik-resik candi gendong somo ini bertujuan melestarikan tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat sekitar dilaksanakan rutin setiap tahun. Endang Nani Ketua Umum Harmoni Nusantara Bangkit mengatakan pelaksanaan kirap merah putih untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta dari budayawan, porkom pindah, pelajar, dan ormas. Endang berharap nilai-nilai nasionalisme tertanam di generasi penerus bangsa. Anik Pegiat Budaya Kabupaten Semarang mengatakan kirap budaya meyongsong hari sumpah pemuda dengan dilirimi kirap bendera sepanjang 101 meter. Kegiatan hari ini adalah dalam rangka menyongsong hari sumpah pemuda pada hari ini kita melesanakan kirap merah putih untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan merah putih ini 101, artinya merah dan putih adalah atas, bawah, kanan, kiri, dan berpasang-pasangan. Di dalam merah putih ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, dan kehormatan bangsa. Pesertanya dari budayawan, kemudian dari pokok pindah, dan juga dari putra-putri sekolah, SMP maupun SMA, dan juga dari saudara-saudara kita semuanya dari organisasi masyarakat. Harapannya terus tertanam nilai-nilai nasionalisme di hati putra-putri kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan kita juga punya rencana untuk menyongsong hari sumpah pemuda, membacakan ikram sumpah pemuda, nanti hari ini kita akan membacakan ikram sumpah pemuda. Dan dibaringi dengan bendera, sebut 101 meter bendera merah putih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.